Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi kali ini kita akan membahas tentang RPS ya RPS tentang mata kuliah pengantar tata kuala teknologi informasi sebelumnya sudah dijelaskan juga terkait dengan bobot mata kuliah pengantar tata kuala teknologi informasi ini dimana bobotnya adalah dua SKS seperti dia nah sekarang kita akan menjelaskan saya akan menjelaskan tentang RPS rencana pembelajaran semester yang akan diikuti oleh mahasiswa di semester satu ini nantinya ini RPS nya ya di sini untuk capaian pembelajaran CPL lulusan yang dibebankan mata kuliah itu ada sikap kemudian juga ada pengetahuan kemudian juga ada keterampilan umum dan juga ada keterampilan khusus ya di sini juga ada capaian pembelajaran mata kuliah kemudian juga ada deskripsi singkat mata kuliah kemudian juga ini ada bahan kajiannya kemudian juga ini ada pen media pembelajaran kemudian juga ada referensi ya referensi saya banyak menggunakan dari Widya studi dan kawan-kawan kemudian juga dari Profesor Indrajit ya Prof Indrajit kemudian juga yang pendukungnya itu terkait dengan ITJIT ORG ini ada dosen pengampu dan pengembang RPS tidak ada mata kuliah syarat di sini kemudian juga kita kegiatan belajar mengajarnya pada minggu pertama nanti itu kita akan membahas tentang pengantar tata kolat teknologi informasi apa itu komputer apa itu internet dan apa itu WWW ataupun juga WWW seperti itu ya pertemuan kedua kita akan membahas tentang aplikasi perangkat lunak ya ini pertemuan yang kedua terkait dengan aplikasi perangkat lunak komponen unit system dari komputer dan perangkat-perangkat lainnya kemudian pada pertemuan ketiga kita akan mempelajari tentang input output storage dan operasi sistem dan perangkat-perangkat lainnya di pertemuan keempat kita akan membahas tentang teknik komunikasi dan networking ya teknik komunikasi dan networking di jaringan kemudian juga di pertemuan kelima kita akan membahas tentang sistem manajemen basis data dan computer security kemudian juga ada etik dan aplikasi ya di pertemuan keenam kita akan ada pengembangan sistem informasi membahas ini ya kemudian juga ada bahasa pemograman mengenal tentang apa dan bagaimana bahasa pemograman dan sedikit kita akan membahas tentang enterprise computing seperti itu ya pertemuan ketujuh kita akan membahas tentang karir dan sertifikasi fitz komputer ya karir dan jenis-jenis sertifikasi yang ada di bidang informatika dan komputer di pertemuan kedelapan kita akan ada evaluasi ya di pertemuan 9 kita akan membahas tentang pengenalan konsep dasar tata olah teknologi informasi di pertemuan 10 kita membahas tentang IT governance area di pertemuan 11 kita membahas tentang perbedaan fungsi governance dan manajemen menurut COVID-5 di pertemuan ke-13 kita akan membahas tentang kunci sukses penerapan IT governance di pertemuan ke-14 kita akan belajar tentang maturity level dan ini nanti akan ada presentasi tugas perkelompok seperti itu ya di pertemuan ke-15 kita ada studi kasus tentang penerapan IT audit audit ya kemudian juga ada presentasi tugas kelompok dan evaluasi tugas di pertemuan ke-16 kita ada evaluasi akhir semester ya mungkin dari saya itu saja dulu ya untuk pengenalan rencana pembelajaran RPS terkait dengan mata kuliah pengantar tata olah teknologi informasi sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh